Oke guys, kembali lagi di dalam breakdown rendering part 2 Kemarin part 1 kita udah belajar tentang Chaos Cosmos Gimana cara penggunaannya Dan gimana cara export-import dari Chaos Cosmos Nah, sekarang di part 2 ini kita akan belajar tentang lighting Jadi setelah modeling 3D ini selesai Sebelum gue render, biasanya gue setting lighting dulu Kenapa gue setting lighting dulu Karena biar pas kita tes render Itu gak gelap gitu ya Langsung saja ya kita mulai ya Modeling atau desain kita sudah firm ya Kita sudah pastikan desainnya di-approve Oke, kita tinggal render Jadi pertama-tama, kalau gue adalah setting lighting dulu Ini adalah tab lightingnya V-Ray Dari light gain Rectangle light Spear light Spear light Spot light ES light Omni light Dome light Convert to mesh light Oke Kalau gue sih sukanya gampang-gampang aja guys ya Jadi gue itu biasanya pake ya Paling kalau gak rectangle light Terus ada yes Apa, yes Nah, ini yes light Sama dome light untuk HDRI Oke Kita pertama-tama Gue setting HDRI dulu guys Jadi Apa, nantikan disini ada jendela nih Nah, dari jendela ini Harus Mengeluarkan Cahaya Dari Dari sinar matahari ya Jadi awal-awal gue setting dome light dulu Jadi kita keluar Kita bersihkan dulu Kita keluar Kita klik dome light Oke Ini adalah dome lightnya Ya Nah Kalau dome light ini kan seperti ini ya guys Gak perlu kalian Apa Bentuk gede gitu Scale gede Kayak gini Gak perlulah Taruh aja disini Disamping jendela Terus pastikan Tanda panahnya ini Menuju ke Arah sinar matahari yang diinginkan Jadi misal Sinar matahari Kan dari sini Kanan menuju kiri ya Masuk ke jendela ini Jadi panahnya Kita arahin ke jendela Nah Seperti ini Oke Ya Setelah itu Cara setting Dome lightnya ini sendiri Sangat mudah sekali Yaitu Kita klik Asset editor Jadi semua Settingan Cahaya Material Settingan Renter Tentu di aset editor semua Nah Tapi saat ini Kita Mau setting Ini kan Lighting Untuk Dome light Jadi kita Klik yang ini Lampu ini Light Disini udah muncul nih Dome light Halo gua Biasanya Ini sunlight Gua matiin dulu Sunlight gua matiin Dome light gua nyalain Oke Terus Color Tekstur Kita ganti Tentunya Kita ganti Yang kita punya Nah Gua itu udah punya Kumpulan Hdri Andalan gua Untuk Scene Ya Andalan gua lah Sukanya Overcast Di Cahaya Matahari yang masuk Warnanya putih Guys Oke Open Nah Disini Nanti Warna Putih Untabek Eh Untabek Sorry Sorry Nah Sudah gak Biru lagi Tadi defaultnya kan Biru Intensity Intensity Kita kasih Sepuluh Sepuluh Haja Dulu Oke Spur Dan Hemisper Ini Adalah Kalau Kalian Punya Model Hdri Yang Apa Bawahnya Juga Ada Ini Kan Kalau Ini Langitnya Doang Kadang Itu Ada Hdri Yang Rumput Itu Juga Ada Bisa Bisa Kalian Pilih Untuk Enggak Invisible Mau Kelihatan Atau Enggak Gambar Langitnya Shadow Lava Kalau Saya Si Pake Hdri Yang Gak Mungkin Di Invisible Jadi Setting An Gu Ini Aja Aku Cuman Setting Si Tekstur Sama Intensitas Nah Ini Use Transform Ini Agar Sinarnya Ngikutin Panah Ini Jadi Use Transform Harus Dicentang Oke Setelah Itu Kita Coba Aja Iseng Kita Render Dulu Ya Karena Kita Masih Iseng Iseng Render Output Dikecilin Dulu 400 Kita Cuman Lihat Aja Lighting Jadi Gimana Sih Karena Kalau Gue Setelah Gue Hdri Gue Udah Tersetting Dan Ternyata Oke Baru Gue Setting Lighting Lighting Yang Ada Di Dalam Kamar Gitu Nah Disini Kita Lihat Disini Kita Lihat Ya Masih Gelap Banget Ya Guys Nah Berarti Kita Terangkan Lagi Di Vire Ini Begitu Guys Jadi Kita Harus Sering Sering Ngecek Loh Intensitas Kita Kedekin Lagi 20 Sekitar Coba Setting Render Lagi Jadi Tidak Perlu Sampai Selesai Kita Lihat Sampai Building Light Gage Kira Kira Oke Kalau Ternyata Masih Belum Oke Nah Kita Lihat Tugas Lihat Ini Adalah Lampu Dari Kaos Cosmos Putih Lihat Lampunya Dari Sononya Mantep Oke Kita Stop Aja Kita Lihat Coba Isonya Kita Naikin Ya Oke Seperti Ini Kira Kira Ya Guys Ya Kalau Cahaya Dari Luar Kita Anggap Sudah Cukup Selanjutnya Kita Setting Untuk Bagian Dalam Ya Tapi Gue Ngelihat Tadi Kayaknya Kurang 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 Terang Dikit Kurang Terang Dikit Ya Dome Light Atau Kalian Mau Guys Kalau Kalian Mau Sunlight Dipakai Agar Ada Cahaya Yang Masuk Tapi Kalau Bisa Sunlight Kita Setting Warnanya Putih Juga Agar Selaras Dengan HDRI Kita Oke Cara Setting Gimana Kita Lihat Ya Color Sudah Putih Ini Oke Intensity Kecil Aja Kalau Kalau Sky Custom Orientation Kita Lihat Ya Nah Untuk Ini kan X X Y X Y Ini X Ya Kalau Kalian Lihat Ini Garis X Ini Garis Y Kita Mau Masukin Cahaya Dari Sini Kan Berarti Ini X X Y Sudah Disini Nah Disini Terus Terus Terlalu Tinggi Ya Kan Kita Mau Masukin Cahaya Jadi Kira Kira Disinilah Terus Ada Lagi Tuh Option Kita Coba Dulu Kita Coba Dulu Render Ada Yang Masuk Nggak Cahaya Mataharinya Nah Sedikit Ya Ini Masuk Kelihatan Masukkan Cahaya Mataharinya Oke Apa Kayak Kurang Seperti Sedikit Kurang Terang Kita Maikin Lagi Intensitas Tenang Aja Kita Coba Kalau Kalian Pengen Masukin Cahaya Mataharinya Agak Gedean Coba Kita 100 Jadinya Gimana Ya Karena Kadang Di Virei Ini Kita Trial And Error Apakah Oke Apakah No Kita Lihat Aja Kayaknya 100 Masih Oke Cahaya Dari Luar Agak Terlalu Over Tapi Untuk Pencahayaan Di Dalam Kayaknya Oke 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 Jadi Memang Kita Coba Coba Settingan Cahaya Dari Sinar Mataharinya Sudah Oke Sekarang Kita Setting Untuk Cahaya Di Dalam Ruangan Cahaya Di Dalam Ruangan Biasa Gue Pake Rectangle Dan Yes Sliding Rectangle Ada Lagi Satu Lagi Emissive Itu Gak Ada Disini Itu Settingan Material Itu Untuk Material Material Yang Lebih Gampang Kita Gue Tunjukkan Cara Pake Emissive Jadi Misal Itu Untuk Hidden Emissive Itu Biasanya Digunakan Untuk Hidden Lamp Contoh Untuk Dimodeling Gue Ini Gue Kan Akan Naruh Hidden Lamp Di Atas Sini Di Atas Sku Siling Ini Jadi Cara Emissive Itu Gue Pilih Satu Warna Untuk Nanti Yang Jadi Warna Yang Akan Nyala Contoh Gue Pake Color C02 Ini Ini Akan Menjadi Warna Lampu Nah Kita Caranya Disini Oke Jangan Banyak Banyak C02 Kita Warna In Terus Dimana Lagi Kira Kira Disini Disini Ada Boleh Coba Levit Tidak Punta Setelah Lalu Dimana Lagi di lemari-lemari ini biasanya nah ini yang warna kuning-kuning ini nah kita warnain kan ini udah komponen ya belum komponen ternyata kita warna-warnain benda-benda yang kira-kira nanti akan jadi LED strip dan bercahaya ini juga nih warna ingat ini udah udah oran kamu yang disini ini ada nih pasti sini datang sini untuk menyinari si area ambien untuk TV Oke nah cara setting emisi emissive sangat mudah sekali guys pertama kalau emissive itu kan basic bukan lightingnya itu adalah lampu setapa basic itu adalah material yang kita bikin nyala itu kenapa gua pakai emissive ini pakai emissive ini biasanya di saat bentuknya itu aneh-aneh guys kalau rectangle itu kan ya kotak enggak aja gitu kan kita harus setting kotak-kotak itu kalau ini dia bisa bentuk lingkaran bisa bentuk kotak bisa bentuk absurd pun gitu ya bisa begini terus begini 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 itu ya kita mau warnain lampu yang ini nggak bisa gitu jadi emissive itu karena lebih fleksibel sih guys terus biasanya biar gua gua rendu cepet ya hanya ini gua emissive juga tapi kalau kalian mau lebih detail yang kayak gini nih apa namanya kalau kalian mau lebih detail kayak gini kaca aja kaca terus dalamnya kasih lampu lagi gitu nah kayak gini tapi karena ini pengen ya render cepat lah kita setting ini kita pakai ini emissive juga cara setting emissive sangat mudah sekali karena dia basicnya bukan lighting jadi settingnya bukan di light tapi tapi di material channel dua cara nyari channel dua ini ya bisa kalian punya material kalian bukan setting material terus kalian pick aja jadi nah ini otomatis akan diganti sendiri kan kita klik di channel dua lalu setelah channel dua kebuka gini ya klik at layer emissive oke nah emissive kita pakai Kelvin ya lampu yang beneran kan pakai Kelvin ya kita mau warm white warm white itu kan antara 3500-4500 biasanya gue pakai 3700 Kelvin ini ada satu ini intensitasnya kita ini aja makanya intensitasnya kita ubah-ubah setting-settingnya misal kegedean tapi kita pakai dulu lima deh kita coba lima dulu ya kita coba lima dulu bisa nggak deh Oke nggak kita coba lima dulu kalau ternyata masih kurang terang kita kasih 10 kita lihat ya lima udah mulai kelihatan tadi tadi kasih agak terlalu besar ya sepertinya ya kalau dilihat kita kecilkan aja kita kecilkan tidak perlu lima mungkin tiga tetapi gue merasa itu terlalu besar intensitasnya karena nanti akan ada lighting yang lain jadi tidak perlu terang-terang terlalu besar ya oke oke di penggunaan emissive ya oke sudah sudah terlihat ya ini udah oke nih coba kita scene yang satunya ya di sini akan kelihatan nggak emissive yang kita setting tadi ya sudah terlihat ya ya sudah terlihat ya udah sudah terlihat ya udah mulai kelihatan dan oke ini ya cukup oke ya oke 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 sip sepertinya kalau ini kita setting ini aja ini tadi aku terlalu lebar masih ini terlalu mestinya nih 5 cm aja cukup Hai nah seharusnya 25 25 Oke Kita lihat Pencahayaan sudah oke Sekarang Kita Mau coba Kasih spotlight spotlight Nah kebetulan disini belum ada Spotlight Kita tambahin kita bikin Caranya gampang banget kita bikin aja bullet Terus diameter 10 cm Jadi jari-jari 5 cm Diameter yang Kita pakein 7 cm ya Kita group Kita Tombolin dikit Nah ini kita komponen aja Lalu Tengah-tengahnya Area tengah ini kan nyala Nah seperti yang tadi gue bilang Kita pake emisif aja yang gampang Emisif Lalu samping-sampingnya kita kasih Nanti kita Set material Seperti ini Seperti ini Nah terus ininya General ini Ini untuk Lampu spotnya Untuk lampu spotnya Biasa berjarak 300 cukup Spotlightnya Terus nanti disini ada General lamp General lamp di tengah-tengahnya Lampu general di tengah-tengah sini Kita Karena ini Yang ini kan spotlight ya Ini dan ini Kalau ini general Kita make unique Lampu fungsinya beda Ada lagi gak ya Mungkin di pinggir-pinggir Disini kali ya Disini Tengah-tengah sini juga oke Kita lihat ya Lebih enak begini Terus Disini Sepertinya tidak perlu Di pinggir-pinggir Disini Berapa titik Kita kasih dua titik aja ya Kita kasih dua titik aja Di sini Disini Lampu Duh Mana tadi Kita Kita Tengahkan Oke oke setelah kita bikin titik lampunya kita tambahin pakai yes light ya kita cukup setting satu aja karena tadi kan udah kita komponen iya slide nah gua rasa semua orang udah tahu lah ya kalau kalau ada iya slide yang seperti ini guys guys iya semua orang udah tahu lah ya ini sangat common sekali nah ambilan gua biasanya itu nomor 28 20 juga oke 16 rata 24 lumayan oke juga kita coba kita 24 ya 24 masukin nomor 24 oke yes logonya seperti ini ya tuh kan kita udah masukin satu semuanya udah masuk setting ini untuk pakai yang general name setting yes itu bagaimana sih Kak kita buka lagi aja di lighting ini guys langsung masuk karena dia emang dari settingan lighting jadi untuk setting dia masuk ke tab lights color kita kasih 4500 biasa gua mau pakai warm white 4500 kalau kita pakai 3500 lebih kuning lagi kita lihat kita lihat aja tuh kita lihat ya kalau 4500 agak ini dia agak terang agak kuning eh agak biru oke nah untuk yes ini memang ini ya apa settingnya agak lucu ya biasanya sih angkanya gede kalau yang yang tadi kita setting yang tadi kita setting angkanya paling 10 5 ini domlight 100 sudah gede kalau yes itu biasanya 8000 biasanya ya pokoknya kita settingan ini nggak gua ngapain biasanya ini 8000 kita lihat ya biasanya 8000 bagaimana hasilnya terlihat aja guys kalau misalnya keterangan intensitasnya kita kurangin masih belum keluar guys Iya sih masih belum keluar nih enggak kelihatan efeknya masih kurang gede berarti ya coba kita 16000 mulai-mulai kerasa diniesnya nih ya mulai kerasa mulai kerasa tapi agak ya gila kan kelihatan ya kelihatan ya kelihatan ya siasnya nih tapi yang disini sisi sini masih agak gelap takpe takpe santai aja oh yang ini kan tadi belum ya spotlightnya guys lupa guys sabar guys ya nah ini yang spotlight kita lihat ya spotlight coba kita mau pakai nomor 28 spotlight oke kita masuk ini spotlight kita pencet yes lagi yes like nomor 28 kita pasang di tengah-tengah klik klik ya kliknya nih Iyanya kita natin ke dinding to the THIS tepat you Hai kok terus kita setting lagi ini ya slide satu ini yang baru kita bikin ya kita rename aja namanya spotlight kalau yang ini general Oke oh belum setting yang spotlight ini kita setting juga 3500 4500 lalu intensitasnya bisa sih lebih kecilnya coba 8000 dulu deh karena generalnya coba kita gedeinnya jadi banget apa efeknya ya sudah mulai terlihat ya guys ya sudah mulai terlihat ke penasaran lightingnya oke enggak sih kita coba biarin ini agak selesai dulu dengan beratnya memang oke berarti kita bisa lanjut ke lighting-lighting yang kayak di kanan-kiri kasur terus mungkin kita ada artificial light untuk ngerangin area depan kamar mandi itu yang area kiri dong tapi memang nah untuk area itu gua emang sengaja bikin agak gelap sih karena karena untuk kecil untuk santai kita lihat dulu aja ini hasilnya kalau ternyata oke ya kita lanjut dan lagi triknya ya kalau misalnya ngerender agak gelap itu enggak apa-apa sih karena nanti kita bisa Photoshop guys tenang aja guys di sini juga ada nih display correction tuh nanti di sini ada bisa di ya kayak Photoshop lah Photoshop di dalam V-ray nanti ada caranya kita akan spill-spill ya oke gua rasa ini udah udah cukup sih lightingnya oke guys jadi yang terakhir setelah settingan setelah settingan yang lainnya udah oke yang terakhir kita adalah setting untuk lampu-lampu yang kita download dari Charles Cosmos secara settingnya gampang banget guys kita pilih dulu klik dulu lampunya kita pilih aset editor nah disini otomatis langsung kita pilih table lain table 25 ekan dan untuk settingnya gampang banget nih intensitasnya mau berapa tadinya satu kan gua setting tiga terus kalernya kita pilih 5000 agar putih ya gitu sama yang ini juga kalau mau setting tinggal di ini ya warnanya 5000 intensitasnya 20 kenapa yang ini gede banget karena di sini agak gelap nah hasilnya tadi udah gua rental ya oke jadi setelah lighting kita udah setting next kita akan setting material lalu yang terakhir kita setting V-ray nya ya ini ini hanya preview makanya ini ngeblur ngeblur jadi kita tunggu next video Oke dadah jesai pengerah jesai pengerah ab